Intro Satu tahun pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi, Kota Palu terus bangkit dan berbenah. Sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusaha karena akibat dampak bencana dalam waktu dekat ini segera akan dikerjakan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Wakil Menteri PUPR John Wembiwetipo menyambangi langsung sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan berat akibat terdampak bencana beberapa waktu lalu di Kota Palu pada minggu 24 November 2019. Kedatangan Kementerian PUPR itu juga sekaligus dalam rangka memulai pengerjaan pembangunan infrastruktur yang akan segera dibangun tersebut. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola pada kesempatan itu menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Kementerian PUPR di Kota Palu dalam rangka melakukan pembenahan rekonstruksi terhadap sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca gempa tersebut. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola selaku pemerintah daerah juga menyatakan siap untuk memfasilitasi dan bekerjasama dengan pihak Kementerian dalam rangka pembangunan dan rekonstruksi terhadap sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum tersebut. Karena menurutnya ini bukan hal main-main sehingga harus mendapatkan pengawasan serius khususnya di dalam proses pengerjaannya. Jadi sebentar saya minta nomor teleponnya Pak Winti kalau ada macam-macam ini dari Satgas dan macam-macam dari Balai-Balai saya lapor Pak Wamin langsung. Dan saya tidak tanggung-tanggung Pak kalau saya lapor lain ini supaya kita serius semua jangan main-main ini masalahnya masalah bencana dan sudah terlalu lama. Tapi kita semua maklumi bahwa ini bukan kehendak kita sama-sama. Kita sudah berusaha agar semua masalah bisa kita atasi. Tapi saya yakin dan percaya sebagaimana apa yang diharapkan oleh Pak Winti tadi tahun 2022 insya Allah seolah istengah Kota Palu, Sigi, Baligi Motong, Donggala insya Allah sudah kembali seperti seriakala. Dan ini memang target yang kita sudah canangkan bersama. Dan mudah-mudahan ini bisa kita penuhi dan kita tepati. Dan saya yakin dan percaya ini pasti bisa kita laksanakan. Sementara itu Wakil Menteri PUPR John Wempiwetipo menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini pembangunan akan dihokuskan pada beberapa hal. Di antaranya rekonstruksi jalan provinsi dan non-provinsi, pembangunan jalan logistik dan wisata yang ditinggikan, pembangunan tsunami shelter, pembangunan ruang terbuka hijau untuk nelayan, pembangunan tanggul pantai Taliseh sepanjang 7 km, dan pembangunan kembali jembatan Palu 4. Pengerjaannya segera dimulai dan diupayakan sebagian pembangunan tersebut akan rampung sebelum April 2020. Mengingat Presiden Jokowi direncanakan akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu pada bulan April 2020 mendatang. Pembangunan tanggul laut, kawasan tanggul bencana Silebeta yang akan membentang mulai dari ujung jalan Cumi-Cumi hingga kawasan pengamanan sepanjang lebih kurang 7 km. Tanggul laut ini didesain untuk menahan muka air laut tertinggi agar tidak membanjiri kawasan tanggul bencana Silebeta dan menanggulangi abrasi. Untuk membangun kawasan tanggul bencana, pembangunan infrastruktur ini akan segera diikuti dengan penanaman hutan bakau berbasis partisipasi masyarakat, pembangunan jalan logistik dan wisata yang ditinggikan, pembangunan tsunami shelter yang terintegrasi dengan rehabilitasi dan rekonstruksi kampus Iaian, penataan kawasan terbuka hijau untuk nelayan dan pembangunan kembali jembatan Palu 4 sebagai ikon kota Palu. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri PUPR didampingi Gubernur Sultan Longki Janggola melakukan pemecahan kenbi sebagai tanda awal pengerjaan pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suwati VNews melaporkan. Terima kasih telah menonton!